Kedaraan Operasional PDIP Kabupaten Kepulauan Meranti Mobil Operasional PDI Perjuangan Tabrak Warung dan Seruduk kuburan di tempat pemakaman umum Jalan Nikael, Yos, Sudarso, Selat Panjang, Kepulauan Meranti, Riau Insiden Mobil Operasional PDI Perjuangan Seruduk Kuburan itu Dikabarkan terjadi pada Senin 21 Agustus sore Kabarnya Mobil Operasional PDI Perjuangan tersebut Menyeruduk tembok kuburan itu lantaran sang sopir kehilangan kendali Insiden itu sontak menjadi perhatian warga setempat Kejadian itu kemudian direkam Dan kini rekaman itu viral dan beredar luas di media sosial Dalam video tersebut, tampak mobil Operasional PDI Perjuangan itu sudah terperosok Lahan yang perun dengan kubang Terlihat pada video tersebut, mobil berwarna merah itu berhenti dengan posisi terjungkal Kap depan mobil tampak menuki ke bagian bawah Sementara tembok kuburan yang ditabrak tersebut jebol Sehingga mobil itu masuk ke lahan kuburan Sebelum menabrak tembok kuburan tersebut Mobil Operasional PDIP itu sebelumnya sudah menabrak warung yang berada di pinggir jalan Namun lantaran tak terkenali oleh sopir Mobil itu terjun dan kemudian menyeruduk tembok kuburan Penaraan Operasional PDIP Kabupaten Kepuluran Meranti Masuk menabrak warung Dari jalan Menabrak warung Tembus nabrak pagar Masuk-masuk ke kuburan ya guys ya Ini kejadiannya di Selat Panjang PDIP Kabupaten Meranti Ini kuburannya guys Pertimpa ini guys Pertimpa ini